Tim pencari korban longsor di area eksplorasi PT Pertamina Geothermal Energy Rejang Lebung, Bengkulu kembali melanjutkan pencarian di hari kelima pasca longsor. Pencarian kali ini dioptimalkan dengan mengerahkan 6 unit ekskavator ke lokasi longsor. 2 unit ekskavator difokuskan untuk mencari 1 korban balita berusia 3,5 tahun. Dan 4 unit ekskavator difokuskan mencari 3 pekerja PT Pertamina Geothermal Energy. Sebelumnya dari pantauan tim vulkanologi dan mitigasi bencana geologi Kementerian ESD. di atas lokasi longsor kembali timbul dua retakan, yang sewaktu-waktu bisa memicu longsor susulan. Tim Kementerian ESD juga merekomendasikan untuk penyelamatan sumur geothermal di lokasi longsor. Longsor terjadi di area eksplorasi PT Pertamina Geothermal Energy kami selalu. Penyebabnya adalah curah hujan yang tinggi. Selain itu, kondisi tanah rawan longsor, karena sudah rusak akibat perambahan hutan. Pemerintah Kabupaten Rejang Lebung segera merelokasi warga yang tinggal di daerah ini. Total korban tewas longsor 2 orang. 4 korban lainnya belum ditemukan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.